Halo teman-teman di kelas, nama gue Farel Gue dan teman-teman gue hari ini akan membahas mengenai Price Discrimination Nah, jadi Price Discrimination adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan Untuk mendapatkan harga yang berbeda-beda tergantung dengan kategori konsumennya Nah, jadi ada tiga jenis Yang pertama, ada first degree, yaitu membedakan harga tergantung dengan konsumennya Jadi, setiap konsumen itu berbeda-beda harga Contohnya adalah dokter Jadi, dokter itu membedakan harganya tergantung dengan background pasien yang ia tangan Nah, yang kedua adalah second degree Yaitu sebuah strategi yang digunakan oleh perusahaan untuk membedakan harga Sesuai dengan moditas pembelian yang dilakukan oleh konsumen Contohnya, kalau dijelaskan oleh teman saya selanjutnya Yang ketiga, dan third degree, yaitu segi pembedakan harga Dengan pembedakan harga sesuai dengan kelompokan konsumen Contohnya adalah ketika diskon yang diberikan kepada pelajar Ketika ingin membeli suatu barang Kita lanjut ke teman saya yang akan belasakan kasus Halo semuanya Di sini gue akan lanjut menjelaskan price discrimination yang kami pilih Buat jadi sudi kasus kelompok kami Kalian pasti tahu dong, setiap acara di FE Pasti membutuhkan percetakan Nah, tanpa kita sadari Vendor-vendor percetakan itu menerapkan price discrimination degree kedua Dimana mereka menetapkan harga yang berbeda ketika kita memesan pesanan yang lebih banyak kuantitasnya Kami mengambil contoh salah satunya adalah vendor sinar pelangi yang terletak di kukul Disana kita mendapat price discrimination ketika kita hendak mencetak suatu digital printing Contohnya itu ada disini Nah, dari contoh itu kita bisa lihat kan Di kuantitas tertentu Harga percetakannya akan semakin murah Selanjutnya Teman saya akan menjelaskan apakah strategi yang ditetapkan oleh sinar pelangi sudah tepat Selanjutnya kita lanjut ke teman saya Halo semuanya Jadi saya mau melanjutkan apa yang tadi Ceritanya tadi Jadi yang pertama itu gimana sih caranya Eh, menanya dulu nih Apakah strategi yang ditetapkan oleh perusahaan itu sudah tetap-tetap atau belum dibaliknya sudah Karena dengan perusahaan sinar pelangi menetapkan harga price discrimination seperti itu Otomatis Kondisi yang dijual oleh sinar pelangi akan lebih besar dong Otomatis berarti revenue yang akan didapat oleh sinar pelangi akan lebih besar Nah, untuk pertanyaan kedua Apakah yang harus kita lakukan Strategi yang harus kita lakukan Dalam menghadapi price discrimination seperti itu Jadi, saat kita menghadapi price discrimination seperti itu Ada dua cara Pertama itu Kita bisa Yang namanya melakukan percetakan besar-besar-besar Nah, itu bisa digunakan Soalnya kita lagi mau cek proposal Atau hal-hal yang serupa Yang bisa dicetak secara besar Dan bisa digunakan dalam jangka panjang Nah, yang kedua itu Strategi yang kedua itu Kita melakukan patokan bersama teman-teman kita Atau orang-orang yang membutuhkan cetakan tersebut Nah, jadi Dengan kita bisa memberikan jumlah banyak Dengan orang yang membayar banyak Otomatis Harga per lembar Harga per cet per lembar yang akan kita bayarkan juga akan lebih murah Jadi, seperti itu Terima kasih telah menonton!